Terima kasih sudah menonton Laga Premier League 2023 bertajuk Derby Merseyside pada selasa 14 Februari dini hari Diwarnai dengan keributan antar pemain Laga ini dimenangi oleh Liverpool dengan skor 2-0 Dua gol kemenangan The Reds masing-masing diciptakan oleh Mohamed Salah dan Cody Gagpo Liverpool sementara naik ke posisi 10 berkat kemenangan ini Sekuat Bedsutan Jurgen Klub mengoleksi total 32 poin dari 21 laga Sementara Everton terbenam di peringkat ke-18 dengan baru mengumpulkan 18 poin Lazimnya Laga Derby duel Liverpool vs Everton kali ini juga berjalan cukup keras Wasit Simon Hooper tercatat mengeluarkan 4 kartu kuning Satu untuk Liverpool dan tiga bagi pemain Everton Dua kartu kuning terakhir dari Hooper masing-masing diberikan untuk Andy Robertson dan Jordan Pickford Keduanya menyelut keributan di menit-menit akhir babak kedua Pickford merasa tak senang dengan kelakuan Robertson Yang terus mengiring bola meski fluid sudah dibunyikan wasit Robertson pun malah membalasnya dengan tertawa Sontak hal ini membuat tensi kedua pemain meningkat dan kemudian diikuti oleh para pemain lainnya Romelu Lukaku Beri sentakan pada Nicolo Barela di Laga Sampdoria vs Inter Milan Perdebatan panas terjadi Antara sesama pemain Inter Milan, Romelu Lukaku dan Nicolo Barela Pada duel melawan Sampdoria, Lukaku menegurkan satu timnya dengan kata-kata yang kasar Karena merasa kecewa Inter Milan memainkan laga tandang pekan ke-22 Seri A 2023 melawan Sampdoria di Stadio Luigi Ferrari Selasa 14 Februari dini hari, waktu Indonesia Barat Laga berjalan cukup sengit Akan tetapi, kedua tim gagal mencetak gol hingga laga usai Bagi Inter sendiri, imbang bukan skenario yang ideal Sebab mereka tertahan di posisi kedua kelas band seri A dengan 44 poin Kini, Inter Milan tertinggal 15 poin dari Napoli yang berada di puncak kelas men seri A Di balik hasil minol tersebut Sebuah insiden panas terjadi pada duel Sampdoria vs Inter Milan ini Lukaku dan Barela saling bertukar kata-kata kasar Lukaku kecewa dengan sikap Barela Lukaku terekam kamera berkata kasar ke Nicolo Barela pada menit ke-40 Ketika itu, Inter Milan tengah menyusun serangan dan gagal karena umpan yang salah Barela terlihat kecewa dengan umpan itu dan melambaikan tangan Barela sendiri beberapa kali melakukan sikap yang sama Sang gelandang acap kali dikritik karena sikap itu dinilai tak menghargai pemain lain Lantas Lukaku menegur Barela Jangan lakukan itu, sudah digerakkan tangan tersebut Jangan lakukan itu lagi, itu gak baik Itu menghina, berhentilah sekarang Ucap Lukaku Barela membalas perkataan Lukaku Hanya saja apa yang dikatakan Barela tak terekam kamera setelah itu Lukaku mengucapkan kata-kata kasar Dia buka usialan Dutup pemain asal di atas sebuah Simone Insagi berlatih Inter Milan tak senang melihat friksi yang terjadi antara Lukaku dan Barela Namun Insagi memberi jaminan bahwa mereka berdua tetap punya hubungan yang baik Tak ada masalah antara Lukaku dan Barela Lukaku juga belakangan disorot karena performa yang belum optimal Lukaku sulit mencapai level terbaiknya Lukaku baru memainkan 10 laga di seri A dan mencetak 1 gol Lukaku banyak absen karena cedera Bayer Munchen ingin negosiasi ulang dengan Manchester City soal harga Jawao Kanselo Kanselo meninggalkan Manchester City pada bulan Januari setelah posisinya tergeser di starting 11 besutan Pep Guardiola Ia akhirnya bergabung dengan Bayer Munchen dengan status pinjaman 6 bulan yang mencakup opsi untuk membeli di akhir musim Direktur olahraga Bayer Hasan Salihamidic telah secara terbuka mengakui bahwa sulit untuk mengaktifkan klausul pembelian 70 juta euro atau sekitar 1,14 triliun Jawao Kanselo Tetapi sumber telah mengonfirmasi bahwa timmen The Sliga itu sedang mencari cara agar mendapat harga diskon Pembicaraan telah dilakukan antara Bayer Munchen dengan Manchester City mengenai angka yang lebih rendah Dan diakini bahwa The Citizen bisa sedikit menurunkan harga yang diminta Dengan kemungkinan mendekati penurunan hingga 60 juta euro Real Madrid menunjukkan minat pada pemain asal Portugal itu ketika dia akan meninggalkan City Sementara Chelsea juga memantau situasi karena mereka mempertimbangkan perombakan di back kirinya Namun sumber telah mengonfirmasi bahwa keinginan Jawao Kanselo adalah tetap bersama Bayer Munchen setelah musim berakhir Pemain berusia 28 tahun itu telah tampil mengesankan di Bavaria Ia mencatatkan dua asis dalam tiga pertandingan pertamanya Sementara pembicaraan antar kedua belah pihak sedang berlangsung 19 Minutes menyebut bahwa Manchester City telah mengetahui bahwa ada minat dari tim lain untuk Jawao Kanselo Klik Klik Klik